Intro Oke selamat pagi teman-teman Kicomania Ketemu lagi dengan channel Bukit Burung Tuluhanku Pada pagi hari ini Teman-teman menjawab beberapa pertanyaan Teman-teman Kicomania Tentang pemasteran burung Jadi ada yang bilang Saya master kok gak masuk Terus ada yang bilang teman saya itu Ketika dimasteri Lampunya dihidupkan Ada yang bilang dimatikan Dan ini teman-teman Sebetulnya burung ini gak tetap lama disini Cuman ini kita usahakan Kalau disana udah ada isiannya Kita kasih selingan masteran Itu labet ya Ini Dan disana ada kenari juga Di belakang tembok itu Dan kapas tembak dan jengkot itu bunyi-bunyi Kayak gitu Kita Karena disini jual burung Kita biasanya sering Kasih Masteran ya Jadi burung masteran itu Sebelum laku teman-teman Itu Kita gunakan disini Kayak gitu Nah Sebelum saya lanjut Untuk teman-teman Dengan video Pemasteran burung ini Yang pengen gabung di grup telegram Cek di deskripsi Ada linknya ya Oke langsung saja Jadi ini Cara pemasteran Banyak sekali sih Mulai dari Menggunakan MP3 Jadi kita juga Ada selingan MP3 ya Kita hidupkan Ketika Malam hari Kayak gitu Nah Ada juga yang menggunakan Hewan hidup Tapi tujuan kita Sama Yaitu supaya Burung yang kita masteri Di dalam kerobong-kerobong ini Supaya bisa mengikuti Masternya Atau gurunya Atau guru vokalnya Jadi ketika dimasteri Cililin Dengan harapan Saya Walaupun ada yang banyak Disini Tetap ada Dominasi Cililin Kayak gitu Jadi Walaupun ada Gutilang lewat Itu ada Masteran Cililin Kayak gitu Nah yang pertama Langsung saja Jadi Dihidupkan Apa dimatikan Kayak gitu Jadi ada yang Bilang punya teman saya Dihidupkan Punya teman saya Dimatikan Kayak gitu Jadi yang pertama Karena disini teman-teman Tau Rumah saya Banyak pohon-pohon Disekitar sini Karena Di Desa ya teman-teman Pinggiran kota Di desa Nah ini ketika saya buka Keluar sana Ada pohon-pohon Nah Ada pohon-pohon banyak Yang pertama Otomatis Banyak hewan luar Atau hewan malam Seperti serangga malam Seperti kupu-kupu ya Maka dari itu Kita kopong Jadi alasan saya Itu demi keamanan Kayak gitu Kita kerobong Jadi kalau Dari kerobong Teman-teman ya Ini untuk Mengantisipasi Serangga-serangga tadi Jadi yang pertama Jaga keamanan aja Itu ada serangga terbang Cuman Tauan ya itu Untuk menjaga keamanan Saya kerobong Kayak gitu Jadi kalau setelah Dikerobong Ini dimatikan Atau Dihidupkan Kayak gitu Jadi Karena disini Saya punya anak-anak kecil ya Tetap saya hidupkan Gak apa-apa Kayak gitu Cuman kalau di lampu Teman-teman ada sedikit tambahan Kalau misalkan Dekat lampu seperti ini Ini kan lampu Dekat lampu seperti ini Ini harus Saya kerobong Wajib Karena apa Dalam waktu yang lama Pernah saya buat konten Dan ini penelitian ya Banyak sekali kasus burung-burung Teman-teman kecomannya Katarak Matanya Katarak sebelah Atau katarak semua Karena Ada lampu Ada tembok putih Dan memantul ke burung tersebut Jadi makanya Kalau satu hari Satu minggu Itu gak apa-apa Tapi kalau berbulan-bulan Sangat risiko sekali Jadi makanya Itu demi keamanan Saya kerobong Jadi dari Menghindari Katarak Atau menghindari Dari serangga-serangga malam Kalau dari kerobong Dimasteri Nah disini ada kelebihan Kekurangan Saya menggunakan Masteran hidup ya Teman-teman ya Masteran hidup itu Cepat masuk Daripada jelilin ini Sudah diakui semua Karena Kenapa orang-orang Memilih Bersusah bayah Untuk Hewan hidup Untuk Jadikan master Masteran ya Kayak itu Jadi Susah bayahnya Yaitu ya kita Wajib membersihkan Ya Membersihkan kotorannya Dan Jaga kebersihan Burung tersebut Kayak itu Itu ribetnya Cuman kalau Diburung ya Dia pasti Teman-teman tau ya Lebih cepat Masuknya Kayak itu Jadi tentang Jawaban tadi Ditutup Dikerobong Atau tidaknya Lampu dimatikan Atau hidupnya Itu tadi teman-teman Jadi Kalau saya Saya hidupkan Kalau dimatikan Ya gak apa-apa Sesuai keperluan Kayak itu Tetapi Untuk mematikan lampu Kepada burung-burung Yang jarang dimatikan Kita harus Pelan-pelan ya Jadi dimana Ada tuh Sebagian burung Yang ketika Lampu sebelumnya Ini kan setiap Harinya nyala tuh Setiap malam disini Burung disini Ada satu minggu Dua minggu Kayak gitu Itu udah terbiasa Dengan Lampu nyala Tapi kalau dimatikan Biasanya kelabaan Kayak gitu Jadi Untuk mengantisipasi Seperti itu Teman-teman gunakan Kerobong tipis aja Kayak gitu Ketika mau dimatikan ya Lampunya ketika dimatikan Jadi ada sebagian rumah tuh Yang kalau malam dimatikan Kan ada Gak apa-apa Itu dimatikan Kayak gitu Asalkan matikannya Teman-teman Biasanya Supaya kelabakan Dimatikan lebih awal Kayak gitu Jadi kalau malam Misalkan udah jam 9 Itu dimatikan Biasanya akan kelabaan Kayak gitu Coba aja Dengan terapi Lebih awal Coba dimatikan Kayak gitu Oke teman-teman Jadi tentang Lampu yang dimatikan Yaitu tadi Sebetulnya Itu tergantung Kebiasaan kita Tapi karena Untuk Apa ya teman-teman Menyesuaikan Dengan kondisi Karena punya anak-anak kecil Saya gak pernah matikan Jadi ada juga Yang dimatikan Itu juga Enggak apa-apa Enggak berpengaruh Tergantung kebiasaan kita Masing-masing Dan selanjutnya Walaupun saya sering Menggunakan Masteran Hidup Seperti Labet Kenari Atau Cirilin Kayak gitu Jadi saya juga Gampingi Dengan Masteran Berupa MP3 juga Kayak gitu Teman-teman Jadi Seperti saya bilang tadi Mungkin saya ulangi sedikit ya Untuk kelebihannya Hewan hidup itu Ya kita sanding 24 jam Kalau jaraknya Berapa Jaraknya Kayak gitu Teman-teman Dekat apa jauh Kayak ini Teman-teman Ini juga Jauh juga Gak apa-apa Dekat juga Gak apa-apa Kalau hewan hidup Seperti itu Cuman Efeknya Kalau dekat Biasanya Kalau burung Masih belum terbiasa Biasanya Akan jingkat Jingkat itu Mungkin agak sedikit takut ya Jadi saya gunakan jinglin Kalau jinglin kenceng Mungkin Burungnya Murangnya Kaget Kayak gitu Tetapi itu Terjadi mungkin Sehari-dua hari Setelah itu Udah hendak lagi Untuk Hewan hidup Dan Untuk pemasteran Hewan hidup Jawa patik Misalkan jauh nanti Kalau gak keras Gak kedengeran Gak juga Jadi teman-teman Bayangin Kalau putih lang lewat itu Tempatnya jauh ya Kenapa malah sering nyantel Kayak gitu Jadi gak Gak apa-apa Kayak gitu Untuk Ini penasal Terhiti Dekat sama jauh itu Sama-sama aja Juga kembali lagi Tergantung Kepada Kebiasaan kita Kepada Kebiasaan Burung kita Kayak ini Oke Lagi teman-teman Terus kemarin Ada yang tanya Om Cis Memasteri dengan MP3 itu Bagusnya Seperti apa Kayak gitu Nah Ini juga kemarin Ada yang perdebatan ya Ada yang dekat Ada yang jauh Kayak gitu Tapi Kalau saya sendiri Pernah nyoba teman-teman Dulu ngerawat Trotolan Sampai nol Itu sampai dewasa Juga kemarin Yang Blorok kemarin Untuk giveaway kemarin Lagunya masuk semua Itu saya gunakan Dengan bantuan MP3 itu Dengan jarak ya Dekat Tujuannya apa Tetapi Dekat itu Suaranya Saya pelankan Ya asal Kedengaran Sama burungnya Ajar Tujuannya apa Kalau misalkan Dekat Suara Saya lirikan Itu teman-teman Itu Burungnya Kedengaran Tapi tidak Mengganggu orang lain Tapi kalau Masterannya jauh Sama burungnya Itu masterannya kan Harus kencang Kalau tidak kencang Kedengaran Jadi Selain Apa ya teman-teman ya Kekencangan Juga Biasanya mengganggu Orang sekitar Itu teman-teman Jadi itu cuma Penyesuaian aja Ada yang dekat Ada yang jauh Kalau saya suka Yang dekat aja Saya pelankan Kayak gitu Terus pemasteran Ada yang 24 jam Ada yang bagaimana Trik-triknya Kayak gitu Ya 24 jam juga bisa Teman-teman Saya juga nyoba Juga bisa Cuman Kalau yang lebih Masuk itu Saya Sekitar jam 5 sore Mau tidur itu Teman-teman Jam 5 sore itu Saya nyalakan Sebentar Nanti Setelah ngisah Ketika kita mau tidur Ya saya matikan Karena burungnya Juga tidur Kayak gitu Tetapi Kalau misalkan Nanti subuh Ketika udah bangun Misalkan setelah Setelah subuh itu Kita bangun Burungnya udah mulai bangun Kita hidupkan lagi Nanti dimatikan Setelah Pengembunan Atau setelah pajar Kayak gitu Teman-teman Atau ketika Kita proses Jadi intinya Mau tidur Dan setelah tidur aja Kalau saya Itu lebih cepat Masuknya Jadi gak ada Salahnya Kalau misalkan 24 jam Juga gak ada Salahnya Tapi ya Kalau saya sendiri Ya coba itu Udah berhasil ya Teman-teman ya Yang 24 jam Juga bisa Kayak gitu Jadi ada Jadi ada beberapa Pilihan Terus Disini Teman-teman Dengarkan Semua burung Berbunyi Jadi Terotolan Sama yang Dewasa Di ruang ini Juga udah Bunyi ya Ini ngeriwi Semua bareng-bareng Kemarin juga Ada yang tanya Om More batu saya Saya masteri Kok tambah gacor Bagaimana ya Kayak gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Burunya dikrobong Teman-teman Burunya dikrobong Nanti juga Dia mungkin Itu ada yang Sekali-dua kali Cer-cer-cer-cer Geriwikannya Mungkin dia Mencoba Suara Yang diberikan Oleh guru pokalnya Kayak gitu Jadi kemarin Ada yang bingung Om saya masteri Kok malah gacor Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa Itu udah normal Karena burunya Factor kayak gitu Jadi ada yang bingung ya Kayak gitu Dan ada yang bingung lagi Om More batu saya Saya masteri Kok malah Giam kayak gitu Ya itu mungkin Dia merekam Mendengarkan suara Apa ya ini Burung apa ya ini Kayak gitu Teman-teman Jadi Kalau dalam pemasteran Ada banyak sekali Triknya Yang penting Kalau Kondisi burunya Tetap gacor Ya jangan panik Kalau burunya Giam ya jangan panik Itu normal Asalkan burung kita Sehat kayak gitu Nah setelah Dimasteri Ada juga yang Langsung masuk Ada juga yang lama Ya tergantung Burungnya masing-masing Kayak gitu Oke teman-teman Dalam video pagi ini Itu dulu Pemasteran More batu Yang kita lakukan Banyak sekali caranya Jadi bisa diambil Kesimpulan Bisa disesuaikan Dengan burung Masing-masing Ini Ini Nah ini Suara apa itu Itu suara labet ya Yang bisa Sudah ada tembakan Seginit itu Itu burung Mureh ya itu Jadi walaupun Disini banyak ayam Juga gak ngaruh Karena ada Masteran-masteran itu Tadi Jadi banyak sekali Yang tanya Om apa gak ngepek ya Jadi kalau ayam Saja masteran kita Ya ngepek Tapi kalau kita Sanding dengan Masteran lain Ini gak ada masalah Kayak gitu Nah ini Hampir semuanya Bunyi ya Teman-teman ya Nah itu ada yang Kenarian Ada yang apa Seperti hutan ini Oke teman-teman Sebelum saya akhiri Kemarin teman-teman Ada yang tanya Oh madunya Masih apa anda Untuk madu Madu hutan asli ya Kosong Jadi ini masih Dalam perjalanan 30 kilo Ya nanti teman-teman Yang pesen langsung WA ke Kang Bambang aja Mungkin agak sedikit Ngiklan ya Untuk Anu teman-teman Untuk Vitamin burung Supaya di musim Kayak gini Nampas stamina Kayak gitu Untuk nanti Pasti telur Dan lain sebagainya Jadi nanti teman-teman Yang pengen Cat aja ke Kang Bambang ya Karena banyak sekali Madu di luar sana Abal-abal Dan tangkaran Dan dikasih Makan sirup Kayak gitu Jadi Kalau ini Langsung dari Hutan Sumatera sana Dari teman saya Nanti langsung Kejat ke Kapal Bambang Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga ada manfaatnya Salam kecamanya Dari Tulungan Tuk Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video